Imbauan agar daerah yang wilayahnya masuk PPKM level 2 untuk segera menerapkan pembelajaran tetap muka disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muajir Effendi saat meninjau serbuan vaksinasi di PKU Momadia, Desa Keta Serabi, Kecamatan Gebok, Kudus, Jawa Tengah, Sabtu Siang. Dalam kesempatan itu, Menko PKM didampingi Sekjen PP Momadia juga membagikan masker kepada warga sekitar dan mengingatkan warga meskipun sudah divaksin agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Jika masyarakat sudah bisa disiplin, diharapkan nantinya pandemi ini akan berubah menjadi endemi sehingga bisa kembali beraktifitas. Muajir menambahkan setelah hampir 2 tahun para siswa mengikuti pembelajaran secara daring dengan penurunan kasus COVID saat ini, diharapkan para kepala daerah yang sudah berada di level 2 bisa segera membuka pembelajaran tetap muka agar generasi tidak kehilangan kesempatan belajar di sekolah. Gak apa-apa, dimulai aja deh PKM-nya sambil jalan, nanti vaksinasinya juga bisa terjalan, PKM-nya juga dimulai. Tentu saja dengan perseratan-perseratan tertentu, sesuai dengan ketentuannya sudah ditetapkan oleh yang terkait, yaitu ada SKP 4 Menteri, dan memang kuncinya di Pemda, Pemdanya harus betul-betul menyadari bahwa PKM ini tidak bisa ditunda-tunda terus. Kasian anak-anak, nanti akan tidak kenal lagi dengan sekolahnya nanti. Jangan-jangan masuk sekolah pertama, gak kenal gurunya, gurunya kenal muridnya, lebih bayar. Muajir menambahkan jika nanti pandemi sudah menjadi endemi, masyarakat akan kembali berkegiatan seperti biasa. Namun masyarakat tetap harus waspada, dan jika muncul gejala COVID-19, sekarang diatasi dan diambil langkah cepat supaya tidak menyebar.